Banjir darah di Pulau Neraka Jilid 7. Angin bertiup sepoi-sepoi basah, air laut di luar kampung nelayan Sam Tuong sangat tenangnya. Ada serombongan nelayan dari desa itu berlayar menangkap ikan. Rombongan tersebut dipimpin oleh Sim Sam Kui dengan dibantu oleh dua orang putranya, Sim Hong dan Sim Yong. Nasib mereka-mereka pada saat itu rupanya sangat baik sebab begitu mengangkat jala, telah mendapat sekelompok ikan, banyak sekali jumlahnya. Menyusul mereka menebarkan jala lainnya, begitu diangkat, terasa berat sekali. Dengan dibantu oleh beberapa orang lainnya, barulah jala tersebut perlahan-lahan terangkat naik. Untung pembuatan dari benda itu kuat sekali, hingga tak sampai bobol dibebani benda seberat itu. Namun waktu diangkat, mereka jadi sangat terkejut, sebab di samping ikan-ikan kecil, di dalam jala tersebut terdapat juga seekor ikan besar, yang ketihita ditegaskan adalah Mokui Hie, ikan setan, sebangsa dan cucut. Pada punggung ikan menongol sebuah kepala orang tua yang amat menyeramkan. Hal itu membuat kawanan nelayan dari Sam Tuong jadi sangat terkejut. Bahna kagetnya hampir mereka melepaskan jala ke dalam taut. Jangan dilemparkan, lekas naikkan ke atas perintah Sam Kuwi. Tia-tia, buat apa kau naikkan benda aneh ini? Lebih baik. Kita melepaskannya kembali kata Sim Hong. Ikan aneh ini pasti ada riwajatnya, baik kita angkat dulu ke sini. Seng ayah memberi penjelaskan. Sim Hong San Sim Yong selamanya menghormati ayahnya, tak mau mereka membantah terlebih jauh. Bersama yang lain mereka mengangkatnya ke atas. Ada seorang nelayan yang menggunakan hiece, tombak bercagak peranti menangkap ikan, hendak menusuk ke kepala orang aneh itu. Akan tetapi tiba-tiba orang itu membentangkan mulutnya dan bersamaan dengan mana, sebuah panah air meluncur dan mengenai tepat ke kepala orang yang hendak menyerangnya tadi. Sambil mengeluarkan teriakan, tubuh nelayan tadi ngeloso jatuh dan tak sadarkan diri lagi. Kurang ajar, si Luman ini berani melukai teman kita. Mari kita bersama-sama membunuhnya bentak Sim Hong. Serentak dengan beberapa orang kawannya Sim Hong dan Sim Yong lantas maju untuk menghantam. Besar sungguh nyali kalian, sudah bosan hidupkah kalian hingga berani berlaku kurang ajar terhadapku? Dibentak begitu, sebagai orang-orang desa yang masih tebal akan kepercayaan terhadap tahayul, memang pada mulanya mereka telah ragu-ragu untuk menghadapi orang tua aneh ini, sebab menurut dugaan mereka, kalau bukannya jejadian, orang itu pasti adalah utusan dewa. Kini waktu dibentak dengan suara yang berwibawa, mereka kalah pengaruh di samping takut si kakek benar-benar membutkikan perkataannya. Sebab bukti telah cukup nyata, bahwa dengan sekali meluda pempe berjenggot ini telah berhasil merobohkan seorang kawan mereka. Maafkan pandangan kami yang picik sehingga berlaku tak sopan terhadap paduka dewa kata Sam Kui mempelopor yang lainnya dengan berlutut dan menganggukan kepalanya di hadapan seorang tua. Binatang-binatang tolol, bukalah kuping kalian biar lebar, aku adalah Sam Tai Chu, putera ketiga, dari Hai Leongong. Tapi berhubung secara tak sengaja aku melanggar salah satu peraturan dari istana, hingga diriku dihukum begini selama tiga tahun lamanya. Tadi sengaja aku masuk ke dalam jala kalian supaya kamu mendapat pahala dalam miolongku. Tidak taunya kalian berani berlaku begitu rang ajar, hingga bukan saja pahala takkan kamu peroleh, malah kutultanlah yang akan kamu terima. Mengapa kalian tidak lekas berlutut di hadapan punsian, dewa yang agung atau dewa dalam membahasakan diri, untuk minta ampun atas kesalahanmu tadi? Jangan tunggu sampai aku marah, kalian pasti akan musnah ditelan oleh badai topan. Sam Kui yang masih sangat tebal kepercayaannya terhadap Tahayul, begitu mendengar perkataan tersebut, seluruh tubuhnya jadi gemetar, cepat-cepat ia berpaling ke arah kedua anaknya seraya. Berkata, Hang Ji Yee, Yang Ji Yee, lekas berlutut di hadapan Sian Ya. Jangan kalian menunggu sampai beliau menjadi marah hingga bukan saja kamu, aku juga akan mati konyol dibuatnya. Kedua putra Sam Kui sebenarnya masih ragu, tapi mereka adalah anak-anak yang mendengar kata orang tua, maka kemudian mereka terpaksa ikut berlutut. Dalam pada itu Sam Kui telah berkata lagi, entah ada perintah atau pesan apa atas kehadiran Sian Ya di sini? Sebelum kuterangkan maksudku, aku hendak bertanya, tempat apakah ini? Siapa nama kalian? Lekas jawab. Bila seorang cerdik yang mendapat pertanyaan ini, orang itu pasti akan sadar bahwa dirinya tengah dibohongi serta dipermainkan orang. Sebab, bila si penanya benar-benar adalah putra ketiga dari Heil Yong Ong, dengan sendirinya ia akan mengetahui tentang tempat itu atau nama-nama para nelayan. Namun seperti telah dikatakan tadi, bahwa Sam Kui adalah seorang yang masih tebal kepercayaannya terhadap Tachayul, di samping itu keadaannya pada saat itu sedang berada di dalam ketakutan dan panik, hingga tak ia insyafi semua itu. Maka cepat-cepat ia menyebutkan namanya serta yang lain-lainnya, malah keadaan Sam Hu Ong juga diterangkan secara jelas sekali. Sekarang kalian harus lekas bawa aku ke tempat yang tidak berpenduduk. Di sana aku akan melatih kesaktianku. Bila kemudian kemujizatanku bisa pulih seluruhnya, niscaya kalian akan mendapat pahala kata si kakek. Permintaannya itu tidak segera mendapat jawaban dari orang banyak. Melihat para nelayan pada ragu-ragu, si kakek melanjutkan perkataannya dengan disertai ancaman, kalian rupanya tidak mau mengantarkan aku ke tempat yang ku ingini. Baik, kalian akan merasakan kehebatanku, derita yang akan kamu alami sebentar begitu dasyat bila sampai aku memanggil tentara udang dan kepitingku. Sam Kui dan lain-lainnya mengirasi Mpe benar-benar hendak membuktikan ancamannya, cepat ia mendahului orang banyak mengangguk-anggukan kepalanya seraya memperlihatkan Roman gelisah dan takut. Yang lain menelat perbuatannya. Melihat ini diam-diam kakek aneh jadi tertawa di dalam hati, karena merasa menang pengaruh. Ia segera membentak, bagus, bagus. Kalian sungguh orang-orang yang dapat melihat selatan, mau aku mengampuni jiwa kalian. Sekarang lekas antar aku ke tempat yang ku minta dan sediakan pula ransumu untuk tiga hari untukku. Jelaskah kalian? Sam Kui cepat-cepat menyanggupinya dan memerintahkan anak-anaknya untuk memutar haluan. Tak berselang lama, sampailah mereka di sebuah pulau yang tak berpenghuni, terletak di luar Sam Tu Ou. Sehabis meletakkan ikan yang berkepala manusia dengan hati-hati di tepi serta menyediakan ransum cukup untuk beberapa hari, cepat-cepat mereka meninggalkan tempat itu. Sepergenya kawanan layan, si kakek tertawa nyaring sekali serta menusuk pendengaran. Mpe itu tak lain daripada Ou Yan Hong. Tempo hari, karena salah menggunakan Tai Eng Hian Kong hingga melumpuhkan seluruh tubuhnya, untung kemudian Beng En Sian Su menyodok bagian bebokoknya, hingga bagian atas dari tubuhnya dapat bergerak lagi. Ia melambungkan diri dan menceburkan tubuhnya ke dalam laut dengan menggunakan tenaga tangannya. Begitu pandainya ia menyembunyikan kelemahannya, hingga cacatnya itu tak sampai terlihat oleh lawan-lawannya, yang mengira ia telah dapat bergerak dengan leluasa kembali. Andai kata orang. Orang gagah mengejarnya, ia pasti takkan dapat berbuat banyak, sebab bagian bawah tubuhnya tak dapat digerakan. Sebetulnya, bila tidak bernasib mujur, ia akan mati tenggelam, apa mau begitu badannya kelelap, lewat ikan setan yang lantas menelannya. Anehnya, ketika masuk ke dalam perut ikan, bagian pinggang ke atasnya lantas dapat digerakan dengan leluasa kembali. Aung Yan Hang lantas sembarang menggigit bagian isi perut seng ikan, yang membuat binatang itu jadi sangat menderita. Keadaannya persis sepah cegu maueng di dalam cerita si Ye Ukie yang diaduk-aduk perutnya oleh San Gokong. Terus ia bergulingan di atas air, sampai akhirnya bagian pinggangnya kena digigit tembus oleh pahkut Sin Kun dan menemui ajalnya pada sit itu juga. Setelah mati, tubuh ikan hendak mengembang dan sungguh kebetulan sekali masuk ke dalam jala Sam Kui dan kawan-kawan. Hingga belakangan ia dapat mengelabdobi kawanan nelayan. Di lain pihak, Sim Hang bersama saudaranya sekembalinya ke kampung lantas mengadakan perundingan secara diam-diam, sebab mereka masih meragukan keadaan ikan yang berkepala manusia, J.E.T.E. Bagaimana penglihatanmu tentang kepala orang yang ada di punggung ikan itu? Dawakah dia? Setankah ia atau manusia biasakah? Aku kurang jelas akan maksudmu, atau aku kata Seng Adik. Yang ku maksud ialah menurut dugaanku kakek itu kebanyakan adalah manusia yang jatuh ke laut dan ditelan oleh ikan. Tapi entah dengan care apa ia sampai bisa menyembulkan kepalanya di atas punggung ikan dan menyamar sebagai setan atau dewa untuk menakut-nakuti kita. Coba kau pikir andai kata ia benar-benar seorang dewa, mengapa harus kita yang mengantarkannya ke darat? Dan menyuruh menyediakan ransum sekali. Benar tidak dugaanku itu, J.E.T.E. Aku sependapat denganmu itu, akan tetapi yang masih belum ku mengerti ialah, sebagai manusia biasa, setelah ditelan oleh ikan, bukan saja ia tidak mati, malah ia bisa menembusi punggung binatang tersebut dengan menyembulkan kepala di situ. Menurut dugaanku ia pasti bukan manusia biasa dan tentunya mempunyai kepandayan yang luar biasa. J.E.T.E., untuk menghilangkan keraguan kita, lebih baik besok kita pergi ke tempat orang aneh itu berada. Aku masih ingat akan tempat ia diturunkan, yaitu di Lon Chiyuan. Baik, besok kita pergi ke sana, begitulah, perundingan dua orang NG bersaudara ditutup sampai di situ saja. Keesokan harinya, pagi benar mereka berdua menuju ke tempat yang dimaksud. Karena jaraknya tak begitu jauh hanya belasan li dari Sam Tuow, maka tak sampai setengah hari mereka telah kembali belon Chiyuan. Namun begitu sampai, mereka sama-sama menjadi kaget, hampir saja mengeluarkan teriakan bahna terkejutnya. Kiranya, kalau kemarin hanya kepalanya saja yang minongol keluar, kini setengah badannya telah berhasil keluar dari perut ikan. Seluruh tubuhnya nenuh darah ikan, rambutnya menggempal menjadi satu dan kaku. Kala itu mulutnya tampak berkomat kamit, rupanya tengah mengunyah sesuatu, tangannya sebentar dirapatkan, belakangan diangkat ke atas. Begitu terangkat, segera meluncur naik beberapa kerang menuju ke mulutnya, yang begitu membentangkan mulutnya, kulit kerang tersebut ikut terbuka. Terlihat kemudian Owian Hang menghisap, isi kerang segera terlepas dari kelopaknya dan masuk langsung ke dalam mulutnya. Sedang kulitnya segera jatuh ke pasir. Kejadian itu berlangsung berulang-ulang. Hingga di dalam waktu yang amat singkat, di atas pasir telah bertumpuk kulit kerang. Hal mana membuat Sim Hang berdua jadi bengong. Di tempatnya, mendadak mereka dikejutkan oleh suara tertawa nyaring dari si kakek. Dari terkejut, mereka jadi sangat takut dan tanpa berjanji lagi mereka sama hendak mengambil langkah seribu. Tapi baru saja mereka hendak kabur, tiba-tiba jalan darah Cietong hiatnya Sim Hang dan Hang Tei hiatnya Sim Yong telah kena terhajar, yang membuat sekujur tubuh mereka jadi kesemutan dan kaku, sedikit pun tak dapat gegerak. Bocah yang tak tahu mampus, berani kalian datang kemari untuk menyelidiki keadaan sucoyamu. Andai kata aku mau, dengan sekali menggerakkan tangan, aku sudah akan dapat mengambil jiwa kalian, kata hendak Hang sambil tetap tertawa besar. Mendengar mana kedua tubuh saudara Sim jadi menggigil bahna takutnya. Dalam pada itu pehkut Sin Ran telah berkata lagi, hanya karena memandang jasa ayah kalian yang sudah menolong jiwaku, mau aku mengampuni jiwa kalian pada saat ini. Pandangan kami sungguh sangat picik, hingga tanpa kami sadari telah berbuat salah terhadap kau orang tua, kata Sim Hong, yang biarpun tubuhnya tak dapat bergerak, tapi masih dapat berbicara. Kini tolong bapak lepaskan kami. Aku takkan melepaskanmu dengan begitu saja, tapi harus dengan syarat, kata hendak Hang sambil mendehem. Apa syaratnya lo ojin ke ee tanya Sim Hong cepat. Kalian hams mengerjakan sesuatu. Setelah mana sucoyamu baru akan melepaskan kamu kata pehkut Sin Kun. Apa yang harus kami lakukan? Asal yang dapat kami kerjakan, kami pasti akan berusaha dan ikutiarkan bagi penyelesaiannya dengan sesungguh hati, kata Sim Hong cepat. Mendapat kesanggupan orang, Hian Hong jadi bergirang hati, namun ia tak utarakan perasaannya itu pada mulanya. Dengan muka dingin seperti semula ia berkata, aku mau tanya pada kalian, apakah di sekitar tempat ini ada rumah obat? Berhubung di sini adalah sebuah tempat yang terpencil, jadi tak ada sebuah rumah obat pun yang dibuka, orang. Bila mau membeli obat, kita harus pergi ke kota yang berdekatan, menjelaskan Sim Hong. Oh begitu, berapa jauh letak kota yang terdekat dari titik sini tanya si kakek. Yang paling dekat adalah kota Chuan Siensya, kota kecil Chuan, letaknya kira-kira 12 li dari sini. Bagus, lekas kau pergi ke sana dan bawa ini untuk didiadikan uang pembeli obat kata pehkut Sin Kun Seraya menyentilkan sebutir mutiara ke jalan darah Siles Hong. Dengan dibentur oleh mutiara itu, Sim Hong telah dapat bergerak dengan leluasa lagi. Waktu ia memandang ke arah mutiara yang dilemparkan, In jadi sangat kaget. Biarpun sebagai orang miskin yang tak pernah memiliki mutiara, tapi waktu ikut ayahnya ke pasar di kota, ia sering melihat di toko-toko dan mengetahui juga harganya, betapa kecil pun bentuknya. Kini ia menampak akan mutiara sebesar matu naga, jadi harganya tentu mahal sekali. Kemudian ia cepat memungutnya dan memasukkan ke dalam bayunya. Xiao Chu, lekas kau jual mutiara itu ke toko, hasil penjualannya kau belikan lima macam obat, kata pehkut Sin Kun sambil kemudian menyebutkan kelima nama obat yang diingini. Sim Hong menghapalkannya. Beberapa kali ia mengulanginya. Bagus, kata Oh Yan Hong beberapa saat kemudian. Sekarang kau boleh pergi. Kami boleh pergi sekarang, elo Oh Ya Chu tanya Sim Hong. Ya, tapi hanya kau seorang. Sedang saudaramu harus ditinggal di sini. Jangan kau mimpi bisa pergi bersama, untuk kemudian kabur terus dengan membawamu tiaraku. Aku bermaksud menahan saudaramu sebagai barang tanggungan, andai kata kau ternyata kabur, jiwa adikmu akanku habisi. Baru sekarang Sim Hong insyaf bahwa di samping lihai, orang tua ini licin sekali. Diam-diam ia jadi mengeluh. Terpaksa sambil mengangguk perlahaniania ninggalkan tempat itu dengan langkah lesu. Tak berapa lama, sampailah ia di kota yang dituju. Ia memasuki sebuah toko yang bernama Chin Chi Yang Seng dan khusus menyual beli segala macam perhiasan. Waktu Sim Hong masuk, si pemilik toko tengah berbicara dengan seorang pemuda kaya yang berumur kira-kira 30 tahun, yang kala itu terus menggoyang-goyangkan kipasnya. Di belakangnya berdiri beberapa orang pengawal. Begitu si pemuda masuk beberapa orang pengawal si pemuda lantas menghalanginya dengan berkata, Mau apa kau masuk kemari? Tak tahukah kau bahwa pada saat ini tuan muda kami tengah membeli mutiara? Ayo lekas keluar sini sebagai seorang yang tahu gelagat, tanpa berkata Sim Hong segera hendak berlalu, tapi telah keburu disapa oleh si pemuda bangsawan. Tunggu saudara, apa maksudmu datang kemari? Hendak membeli mutiara kah? Tidak Kongcu, aku hendak menjual mutiaraku, sahut pemuda si Sim. Kau benar-benar memiliki mutiara, saudara Sim Hong mengangguk. Coba kasih aku lihat, bila cocok dengan keinginanku, akan ku bajar dengan harga bagus. Mendengar ini Sim Hong jadi bergirang hati, cepat-cepat ia mengeluarkan mutiaranya, dengan sikap menghormat ia menyerahkannya kepada si pemuda bangsawan. Begitu menerima, Kui Kongcu jadi sangat terkejut, berbareng girang mendapatkan benda bagus, ia membolak-balikan beberapa kali benda itu, lalu bertanya pada si pemilik toko, Menurut dugaanmu, berapakah harga mutiara itu ini? Inilah sebuah mutiara yang jarang ada, harganya paling murah juga di atas ribu. Telsan Hang jadi semakin girang, tak diduganya semula bahwa mutiara itu bisa berharga demikian mahal. Siapa sangka, selagi ia berasa girang, mendadak si pemuda bangsawan telah memerintahkan orang-orangnya, Benda yang pasti ada barang curian, lekas kalian tangkap dan bawa ke kantor ayahku untuk diperiksa. Orang-orangnya menurut perintah dan dengan serentak menyergapnya. Sim Hong terus merontah-rontah sambil berteriak-teriak menyatakan penasarannya, namun tak diperdulikan oleh orang-orang si Kongcu, terus diseret keluar. Kala itu di luar toko banyak sekali yang berlalu lintas, mereka umumnya pada heran melihat kejadian itu, Apalagi mendengar sang Hang berteriak meminta tolong, namun tiada seorang pun di antara MGRK yang berani datang menolong. Tiba-tiba dari rebombongan orang banyak telah muncul dua orang nona, yang menghadang pada tukang-tukang pukul si pemuda bangsawan seraya membentak. Kalian toh bukannya pihak yang berwajib, mengapa tanpa sebab menangkep orang? Apa salahnya pemuda ini? Sim Hong ketika melihat ada orang yang hendak memela dirinya, biarpun hanya dua gadis, tapi gagah sikap mereka. Sebelum merang si Kongcu memberi penjelasan, ia telah mendahului berkata, Nona, maksud kedatanganku kemari sebenarnya untuk menjual nautiara dan pemuda itu berjanji akan membelinya. Tapi setelah melihatnya, bukan saja ia merampas benda milikku, malah merampas juga kebebasanku dan hendak diserahkannya pada pihak, Ang berwajib. Siow Chu yang tak tabu diri berani kau mengatakan kami merampas milik dan kebebasanmu. Bentak salah seorang tukang pukul, seraya memukul muka Sim Hong, yang membuat pandangan pemuda ini jadi berkunang-kunang. Pemukul itu rupanya belum puas akan perbuatannya, ia sudah hendak menambahkan dengan tendangan. Kedua non tak sampai hati melihat orang disakiti begitu rupa, salah seorang yang berpakaian merah lantas majukan diri, dengan gerakan yang amat lincah dan entah ia menggunakan gaya apa, ia telah berhasil membuat orang galak tadi mundur sampai tujuh atau delapan langkah jauhnya. Pemuda bangsawan yang kala itu masih berada di dalara karena suara ribut-ribut itu, lantas berjalan keluar. Begitu mengetahui akan persoalannya, ia segera membentak, lekas kalian panggil pihak yang berwajib guna meringkus kedua wanita usilan ini. Baru saja ia habis berkata, badannya telah dijamret dan dilempar sampai jatuh jumpalitan oleh nona yang berbaju hijau. Cil telah nyalinya seketika. Sambil meringis dan memegang pantatnya ia mengajak orang-orangnya berlalu. Belum lagi ia berjalan beberapa langkah, lehernya kembali telah kena dicengkuk dan kembali dilempar, yang membuat ia menjeret kesakitan. Karena takut nona-nona gagah mengulangi lagi perbuatan mereka, ia segera berteriak, ampun aku nona aku akan mengembalikan mutiara itu dan takkan menarik panjang persoalan ini. Ia ternyata menepati kata-katanya, karena begitu bangun sambil terbongkok-bongkok kesakitan, ia segera mengeluarkan mutiaranya dan mengangsurkan pada si nona berbaju merah. An Ieli menyuruh Sim Hong mengambilnya. Setelah mana ia membentak, binatang yang tak tahu malu, kali ini mau kau niu mengampunimu. Lain kali bila ku lihat kau melakukan kejahatan lagi, takkan kuampuni jiwa anjingmu lagi. Sambil mengangguk-anggukan kepala, si pemuda bangsawan mengajak orang-orangnya berlalu. Kedua wanita itu bersenyum puas. Baru ia hendak berkata pada Sim Hong, tiba-tiba pundaknya ada yang ek-ekpuk. Cepat-cepat ia berpaling, namun tak dilihat orang yang melakukan perbuatan tadi. Leng Moai, engkau kah yang menepuku barusan niatannya pada temannya? Seng kawan menggelengkan kepala seraya berkata, tidak. Barusan aku pun mengalami hal yang sama, ku kira kau yang melakukannya. Aneh ia menggumam, pasti ada orang yang hendak bermain-main dengan kita. Begitu selesai ia berkata, kupingnya segera mendengar orang berkata, Betul, aku hendak bermain-main dengan kalian. Suara itu terdengar bagaikan berasal dari sampingnya, namun waktu ia menoleh, ia tetap tidak melihat sesuatu. Hei orang yang baru datang, bila engkau benar-benar seorang pemberani, lekas perlihatkan dirimu bentak Ang Iali. Aku ada di sini sahut satu suara dari samping toko permata. Kedua wanita itu waktu melihat tegas siapa yang mempermainkan mereka, romen mereka jadi sangat girang dan segera menghampirinya Sim Hang mengikutinya dari sebelah belakang. Mengapa Chong Chiam Pue bisa ada di sini? Bukankah kau tengah memberi petunjuk untuk memulihkan kesehatan Paman Hyo serta ayahku tanya Ang Iali, yang tak lain daripada Gui Tiao Hyang. Sedang temannya, dengan tak usah dijelahkan lagi, pembaca tentu sudah akan maklum bahwa ia adalah Hon Shok Leng. Sedang orang yang dipanggil Paman Chiong tak lain daripada Bong San Kiam Hek adanya. Kesehatan mereka sebenarnya telah pulih, hanya masih memerlukan beberapa saat untuk mengasoh. Dengan memberi sedikit petunjuk dan obat, keadaan mereka akan kembali ke asalnya. Aku karena khawatir akan kalian berdua, sebagai nona-nona cilik yang belum berpengalaman, takut kalau-kalau kalian masuk ke dalam perangkap musuh yang amat licin. Maka sejak di beberapa tempat aku telah membajangi kalian dan selama itu karena tak ada hal-hal yang diluar dugaan, aku jadi tak mau memperlihatkan diri. Baru tadi, karena takut ada kawan-kawan lain dari pemuda itu yang akan mengeroyok lagi, aku sengaja memanggil kalian kemari. Selagi mereka asjik bercakap-cakap, tiba-tiba mereka mendengar teriakan Sim Hong, celaka. Dengan adanya teriakan tersebut, barulah mereka teringat akan diri si pemuda nelayan, orang banyak lantas berpaling dan memperhatikannya, yang ternyata Sim Hong tak kurang suatu apa, hanya romannya saja tampak gugup dan gelisah. Kenapa kau? Kehilangan mutiaramu atau barang lainnya? Tanya Piao Hiang. Barang-barangku tidak ada yang hilang, hanya jiwa adikku yang sedang terancam bahaya. Keterangan tersebut membuat ketiga orang gagah itu jadi agak terperanjat. Nona telah bertanya lagi, rupanya adikmu sedang sakit payah, hingga kau mau menjual mutiara pusakamu untuk mengundang Sinsuke. Bukan, adikku sama sekali tidak sakit, menerangkan Sim Hong sambil menggelengkan kepala. Hanya. Lalu diceritakan tentang pengalamannya dalam menemukan Pahkut Sinkun. Selesai mendengar penuturan itu, wajah ketiga orang gagah jadi berubah, Ciong Peng segera berkata, tak kusangka di dalam keadaan luka Pahkut Sinkun masih bisa hidup dengan melarikan diri melalui jalan laut. Setelah mendengar penuturanmu, aku dapat menduga bahwa lukanya itu belum sembuh betul dan kalau ditilik akan obat-obatan yang dipesan terhadapmu, sebagian dirinya pasti sedang lumpuh, siapa namamu Bocah? Dapatkah kau mengantarkan kami ke sana? Namaku Sim Hong. Bukan saja aku bersedia mengantarkan, malah tadinya malah aku hena minta tolong pada Ins untuk pergi ke sana guna menolong saudaraku, Sim Yong. Atas kesediaan loo Chiampue sebelumnya ku ucapkan banyak terima kasih. Sim Hong kata sambil menjura, belakangan rupanya ia ingat sesuatu, segera memberi hormat pada Piau Hi yang berdua, Aku Pin merasa bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan Nona berdua barusan. Jangankah berbuat demikian sejuye, saudara Sim kami tak dapat menerimanya. Bantuan kami tadi hanyalah kebetulan saja dan memang sudah menjadi kewajiban kami untuk membasmi kawanan orang jahat kata Piau Hi yang sambil balas menjura. Sudahlah, jangan kita membuang-buang waktu di sini dengan segala tegur sapa yang tak berarti, mari kita lekas pergi ke tempat kakek aneh tadi. Betul, mari kita ke sana. Syok Leng menimpali. Sim Hong menurut, ia memimpin orang banyak pergi ke tempat Poh Kut Sin Kun berada. Namun sesampainya di tempat Teng di Tuju, mereka jadi kecele, sebab di situ hening saja keadaannya, jangan kata ada orang, bayangan pun tak nampak. Mungkinkah salah ingat saudara Sim kata Piau Hi yang setelah meneliti keadaan di situ beberapa saat lamanya. Tidak, aku berani memastikan empe itu tadi berada di pinggir laut sana, sedangkan aku bersama adikku dibikin tak berdaya di sini. Sim Hong kata dengan suara pasti. Mari kita memeriksa keadaan di sekelilingnya ajak kakek Cheong. Biar mereka telah berulang kali meneliti keadaan di sektarnya, tapi tetap tak membawa JETE, JETE, di mana kau teriak Sim Hong berulang kali. Sampai suaranya agak serak, ia tetap tak mendapat jawaban. Akulah yang bertanggung jawab atas kematian saudaraku si pemuda kata kemudian dengan romain sedih dan putus asa. Jangan kau mengambil kesimpulan yang bukan-bukan sebelum melihat bukti, adikmu belum tentu telah mati di tangan si kakek. Sebagai manus, ah, apalagi pemuda seperti kau ini, tak boleh lekas putus asa dan harus tetap bersemangat menghadapi soal yang bagaimana sulit sekalipun, Bong San Kiam Hek memberi dorongan. Dengan adanya dorongan semangat itu Sim Hong tidak lesu seperti semula. Sekali lagi mereka mencari ke sekitarnya, namun tetap tak berhasil. Cuaca perlahan-lahan menjadi gelap. Walau hati mereka tak tenang, terutama Sim Hong, mereka terpaksa pulang ke kampung Sam Tuow dengan langkah lesu. Ketika mereka baru melangitah masuk ke perbatasan kampung, telah terdengar ada orang berteriak, Sam Kui, anakmu telah kembali. Belum habis suara itu terdengar, telah terlihat Sim Sam Kui lari keluar dari dalam kampung. Begitu melihat anaknya, ia segera berkata, Dari mana kau Hang Jie? Mana adikmu? Sim Hong tak menjawab, ia menunduk lemah. Ada apa Hang Jie? Apa yang telah terjadi dengan Yong Jie? Demikian Seng Ayah bertanya lagi dengan rumen cemas bercampur khawatir. Harap tenang saudara Sim, anakmu telah ditangkap oleh kakek aneh yang kalian temukan kemarin. Tapi kau tak usah kelewat. Khawatir atau takut, empe itu bukanlah dewa, tapi hanyalah orang jahat yang menyamar sebagai dewa. Ia bernama Ouan Hang dan bergelar Pahkut Sin Kun berasal dari T.E.Gatu. Tempo hari telah kami basmi dia berikut mengubrak abrik sarangnya dan tadinya kami kira ia telah mati di dalam laut, tidak taunya ia muncul lagi di sini, Ciong Peng menerangkan. Kemudian ia menuturkan satu persatu tentang tingkah laku Pahkut Sin Kun. Pernahkah saudara mendengar perihal dirinya? Tanya Bong San Kiam Hek pada akhirnya. Berhubung keganasan Pahkut Sin Kun telah sangat termasyur, beberapa saat yang lalu Sam Kui juga pernah mendengar tentangnya. Ia jadi semakin khawatir akan jiwa anaknya. Bagaimana jadinya nanti tentang anakku yang bungsu, bila tidak dibunuhnya pasti dijadikan mayat hidup oleh kakek iblis itu ia kata pada acernya dengan suara gugup. Aku rasa anakmu yang bungsu itu takkan dibunuhnya, paling-paling ia dijadikan mayat hidup, tapi andai kata belum berselang lama, kita masih dapat mengobatinya. Ciong Peng memberi penerangan. Penjelasan tersebut membuat Sam Kul agak teuang hatinya, ia mengajak ketiga orang gagah untuk singgah di rumahnya. Sebaiknya, bila kalian ada waktu sekarang, mari kita ramai-ramai ke sana. Aku kira dalam keadaan kurang leluasa bergerak, orang tua itu belum pergi jauh, Bong San Kiam Hek memberi usul. Betul apa yang dikatakan oleh saudara ini, mari saudara, sekarang juga kita pergi ke sana dengan membawa obor Sam Kui lantas menyetujuinya. Kakek Simbiar pun bukan kepala kampung di situ, tapi di samping usianya yang memang telah lanjut, ia pun sangat disegani oleh teman-teman sekampungnya. Maka begitu ia habis berkata, permintaannya lantas dituruti oleh orang banyak. Beramai-ramai mereka ke sana, biar mereka telah mencari dengan saksama, mereka tetap tak dapat menemui yang dicarinya. Dengan langkah lesu, mereka kembal ke kampung Sam Tu'au telah jauh malam. Ciyong Peng bertiga menginap di rumah keluarga Sim. Pada keesokan harinya mereka kembali lagi ke tempat yang sama, malah mencari agak jauh ke muka, namun tetap tak juga ketemu. Seperti juga kemarinya, mereka kembali dengan tangan kosong dan langkah lesu. Selama beberapa hari mereka terus-menerus berusaha mencari si kakek aneh sambil hendak menolong Simbiong, akan tetapi selama itu usaha mereka tetap gagal. Pada hari kelima, Ciyong Peng, Piao Hiang dan Syok Leng karena merasa sudah agak lama tinggal di rumah keluarga Sim, mereka lantas hendak berpamitan. Pada mulanya Sam Kui terus coba menahannya, tapi tak dapat ia mencegah ketiga orang gagah. Hingga belakangan, ia tak mau menahan terlebih jauh. Sebelum pergi Ciyong pengingat sesuatu, ia berkata pada Sam Kui, Sim Heng, di dalam diri anakmu terseip suatu yang bagus, yaitu berbakat dalam mempelajari ilmu silat, bila engkau dan anakmu tak berkeberatan, mau aku mengajarnya ilmu silat. Beruntung sekali bahwa Ciyong Heng Sudi mengajarkan ilmu silatmu yang amat berharga pada anakku. Memang tadinya aku juga bermaksud hendak meminta Ciyong Heng untuk menjadi guru. Anakku, sebab anakku memang sangat berminat. Tapi karena kami seorang desa yang hina, jadi tak berani kewajukan soal itu padamu. Sim Heng sungguh sangat merendah diri bila demikian halnya sungguh kebetulan sekali. Baik kami ajak anakmu pergi bersamaku, Ciyong pengkata dengan romen berseri. Terima kasih atas bantu saudara yang amat berharga, kata Sam Kui sambil menyura, kemudian ia memanggil anaknya, Hang Ji Yee, lekas kemari untuk menemui gurumu. Cepat-cepat Sim Heng majukan diri, baru saja ia hendak menjalankan penghormatan sebagai murid terhadap gurunya, telah dicegah oleh Bong San Kiam Hek, tak usah kau melakukan hal yang lapuk itu. Mari kita lekas berangkat. Dengan diantar sampai keluar kampung oleh Sam Kui, berangkatlah kawanan orang gagah dari Sam Tu Oueye menuju ke rumah Yo Cheng Tong. Di rumah keluarga Yo, Sim Hang mendapat didikan silat dari Ciyong Peng. Begitu juga Piao Hi yang beserta kedua anak keluarga Yo, yaitu Lichu dan Kelankong selalu mendapat telikan dari Bong San Kiam Hek.